...semua dan didampingi oleh jajaran Forkompinda yang begitu kompak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama dengan Forkompinda dan seluruh peserta di panggung ini izinkan saya menyatakan karevosi baru ...semua program strategis Kota Makassar yang paling menarik adalah semua program strategis itu kita melakukan pendampingan baik oleh pihak... ...dari Timbukadjari maupun Pak Kajati juga Pak Kapolda Stabes dan Pak Kapolda jadi sesuai tingkatannya ...mungkin gambarannya seperti apa nanti? gambarannya adalah tentunya ini menjadi pusat kota yang kita banggakan di samping tentunya secara landscape itu sangat menarik seperti yang kita lihat tadi seperti tadi ...semua fasilitas mulai fasilitas toilet umumnya yang bagus mushollanya bahkan saya minta ada fasilitas untuk apa namanya lokernya ya lokernya bagi orang-orang yang bekerja dan termasuk fasilitas untuk mendukung olahraga bisa 24 jam, izin 24 jam dan kita berharap juga diimbangi dengan kuliner di Kanderong di depan di depan juga kita akan segera renovasi fasilitas olahraganya mungkin paling ke depan seperti apa? jadi fasilitas olahraganya itu lebih bersifat umum jadi misalnya karena Alhamdulillah sekarang status karybolusi ini 100% sudah menjadi secara sah de facto dan deyur bahwa itu adalah milik pemerintah kota Makassar maka basket kita akan juga segera benahi lapangan poli kita akan revitalisasi lapangan tenis kita sudah bantu revitalisasi sebentar lagi akan ada event International IPC ya International Tennis Event ya dan disini memang sifatnya umum misalnya untuk jogging, senam, sepak bola fasilitasnya itu sepak bola kita akan pakai sintetik kalau sintetik itu kan pemeliharannya low maintenance akan terjadi walaupun memang cukup mahal gak apa-apa lah untuk masyarakat gak apa-apa kita bikin yang terbaik untuk masyarakat Pak Wali apa-apa fasilitas nanti ini akan bergratis tadi semuanya pak oh gratis ini semua disini gratis tidak ada adik bumut biaya ya namanya kita arsitek ini kan ya kemarin kan banyak desain akhirnya saya bilang begini mau ini bagus ini begini menjawab ini kan semua desain ini kita minta pendapat masyarakat dulu masyarakatnya sih maunya apa di Garebosi dia mau apa pejalan kaki diwawancarai kemudian teman-teman yang sering menikmatikan dirum diwawancarai akhirnya muncul seperti itu ini kan standarnya-standarnya internasional seperti yang disampaikan tadi Pak Wali apakah ini juga mengikuti presi-presi sekitas? oh jelas kita ini adalah kota yang ramah disability dan ini bahagian yang kita akan banggakan menjadi bahagian standar daripada fasilitas yang kita desain dari awal sudah untuk semua makanya tadi baik untuk semua itu artinya inklusif Pak mengenai keamanan tadi anda sebutkan akan bergantung kejam bagaimana gambarannya kira-kira untuk anda menjamin keamanannya ke depan? iya sedangkan sekarang terjamin ada pakabur Stabos ini ada pakabur sekolah Buhan jadi saya kira untuk pasirnya seperti Garebosi ini sejak waktu saya disini Alhamdulillah ini lebih clear lah ya dulu kan memang dulu-dulu lama nih kalau sekarang saya kira kalau soal keamanan saya kira hal yang tidak terlalu sulit karena ini di tengah kota dan memang sampai sekarang ini tidak ada hal-hal yang aneh-aneh ke disini Pak soal situs mulai yang makam 7 bagaimana? kenapa? makam 7 apa? oh tetap ini menjadi hal kita apa heritage kita makam 7 ini justru ditingkatkan kualitasnya agar bagi apa namanya orang-orang yang mendalami spiritualisme itu kita siapkan juga apa secara-apa secara bisa tetap masuk? oh bisa, bisa justru nyaman sekali disini Pak Wali ini kan beberapa kita lagi bahas ini Garebos untuk menyesuaikan dengan Garebos kebetulan teman-teman pelaksana ini minta jalan disitu jadi makanya kita pindahkan dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih